Intro Shoo para Wibu Rebanars Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen bacotan Wibu Nah tadinya gue mau bahas story dari game Kage no Jetsurekusa bagian 4 Yang itu termasuk ke bagian original storynya ya Tapi ya setelah gue nonton episode 20 anime Kage no Jetsurekusa Gue langsung berubah pikiran udah bahas ini dulu gitu loh Banyak banget yang pengen gue omongin di episode 20 kemarin yang baru aja rilis Tapi ya sebelum mulai kebacotannya nih ya Kalau lo mau dukung gue lebih jauh lo bisa lah Traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi Atau ya kalau lo mau dukung gue tapi pengennya bayar pake pulsa Lo bisa gabung ke membership warga Isekai Dan kalau lo gabung ya lo bisa akses konten eksklusif yang gue bikin Yaitu ya 2 cerita original yang gue bikin sendiri Kayak Isekai no Shiroi, Ansat, Susaga, Oji, Samaninaru, dan The Zero Esper Sama ya 1 cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet Dan ya lo juga bisa follow lah ya kan IG gue Eh Renaldi Punco yang siapa tau aja lo mau ngebahas sesuatu gitu kan sama gue Ya lo bisa DM-DM lah ke Instagram gue Oke lah ya daripada gue punya bacot lagi gitu ya Ceknya ya mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sepatang roko dan kencangan dalam dalam Kalau udah kita langsung aja ke bacotannya Pertama gue mau bilang di episode 20 itu bener-bener beda total dari novel ataupun manganya Dan beda dari kemarin-kemarin yang ya bisa gue bilang agak gagal lah Karena ya jadi kentang gitu kan Tapi ya di episode 20 yang baru aja rilis kemarin itu Studionya sukses ngerubah total Dan ya kayaknya sih kritikan-kritikan dari netizen gitu ya Sama mereka ya diterima gitu Nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri Kayak kebanyakan orang gitu kan Soalnya ya mulai dari episode 19 Ini udah mulai keliatan nih perubahannya Tapi di episode 20 itu keliatan jelas banget perubahannya Nggak ada yang nanggung-nanggung kayak kemarin Yang ya mau drag tapi nanggung gitu kan Mau serius tapi nanggung Terus mau komedi tapi nanggung gitu kan Itu semua kan nanggung-nanggung di kemarin Semua itu berubah di episode 20 Yang sukses ngebawa Kage Nojit Shirokusa Sebagai anime dengan tema dark penjahat Villain tanpa ada kata nanggung Ini sesuatu yang boom banget lah di episode 20 Sumpah Terus fightnya juga keren banget Asli keren banget cok Dan ya beda dari novel sama manganya gitu kan Yang dibuat sesingkat mungkin Biar keliatan ya seberapa superior recit gitu kan Di manga ataupun di novel Tapi di episode 20 Kita itu dikasih fight yang keren abis Yang seolah ya menggambarkan Kalau Cid itu suka gelut Suka bertarung gitu Makanya ya Dia nahan diri pas lawan Patrick sama Iris Bahkan ya Cid sendiri kan sampai bilang Kalau Iris itu punya potensi gitu Yang menandakan kalau Cid itu lagi ngetes Seberapa kuat si Patrick sama Iris Dan ya seberapa besar juga gitu Mereka bakal berkembang ke depannya Terus CGI nya gitu kan CGI yang ada di episode 20 Itu gak berasa sama sekali Bagi yang matanya gak awas gitu ya Pasti gak bakal sadar Kalau ada CGI disitu Dan yang matanya awas gitu kan Ya malah terpukau gitu kan Sama CGI yang alus banget Terus efek yang dikasih Waktu Cid pengen ngeluarin IM Atomic Terus gak jadi gitu kan Itu keren sumpah Keren banget itu cok Yang ya sampai gue merinding Pas nonton asli dah Dan suasana tegangnya itu juga Bener-bener digambarkan dengan baik ya Dan ya kalau gue boleh nilai gitu ya Soal suasana mungkin ya 9 per 10 lah Yang kurang ya palingan Di gambaran rakyatnya aja Pas Cid pengen ngeluarin IM Atomic Kan gak jadi tuh disitu Nah disitu ya kurang Apa Gambaran rakyatnya aja Dan seandainya pas itu Yang diliatin bukan Alexia Melainkan orang-orang nih ya Yang pada lari kocar kacir gitu kan Bah itu suasana tegangnya Pasti bakal dapet banget yang Gimana ya namanya Sebuah teror gitu kan Itu pasti Butuh sesuatu yang kayak Ya begitu gitu loh Suasana orang-orang pada lari kesana kemari Kocar kacir gak karuan Itu pasti suasananya bakal tegang banget lah Dan ya sesuai sama Omongan temennya Cid gitu kan Pas di kereta Yang ya di bagian akhir episode 20 Kalau pas itu kan Suasananya atau situasinya Lagi tegang banget gitu Tapi yang gak ada penggambarannya Jadinya ya Kentang aja gitu Penggambaran suasana tegangnya itu Terus penggambaran Seido itu Bener-bener dapet Sebagai karakter penjahat Kayak yang gue bilang tadi Di bagian awal gitu kan Kalau episode 20 itu Bener-bener menggambarkan anime Kageno Jetsu Rekusa Dengan tema Dark Villain Ya selama ini gue baca novel Ataupun manga dari Kageno Jetsu Rekusa Pasti ya penggambaran Seido itu Abu-abu gitu Bisa dibilang jahat Bisa dibilang bayi juga Yang ya jarang gitu lah Cid ngeluarin Suatu teknik Atau suatu suasana Yang mana itu bikin teror Tapi di episode 20 kemarin Sumpah Penggambaran Seido Sebagai karakter Villain Itu dapet banget cok Apalagi terornya Seido gitu kan Yang Gue gak bisa ngomong lagi Soal itu dah Terus penggambaran Sifatnya Beatrix Juga dapet banget Karena ya selama gue baca novel Ataupun manganya Sifat Beatrix itu Belum jelas Tapi ya di episode 20 Itu jadi jelas banget Awalnya gue kira Beatrix itu punya Sifat kepala dingin gitu ya Tapi yang gak taunya Ya mirip lah Kayak Iris Walaupun yang gak separa Iris juga Dan juga ya Sifat Iris Itu juga jadi masuk akal gitu Yang menganggap Seido Sebagai penjahat Beda dari novel Ataupun manganya gitu ya Karena kan Iris Gak pernah ngeliat Seberapa mengerikannya Seido Seberapa mengancamnya Seido Buat kerajaan Midgard Dan Seberapa besar teror Yang diberikan sama Seido Tapi di episode 20 Semuanya jadi jelas Cuma ya Kalau lu ngeliat ya Dari sudut pandang Seido Ataupun dari sudut pandang Seido Garden Ya pasti Bakal tetep lah gitu kan Menganggap Kalau Iris itu gak masuk akal Dan badut gitu Karena ya memandang Seido Sebagai penjahat Makanya ya Coba rubah sedikit Sudut pandang lu Ke Iris Jangan ke Seido Garden Mulu gitu Walaupun ya gue yakin Sebagian dari lu Pada gak peduli Dan bodo amat Dan ya dalam hati Palingan bilang Saya tidak dengar Saya tidak dengar Gitu kan Karena Kalau gue ada di posisi Iris Gue pasti ya Bakal menganggap Seido itu Ya sebagai penjahat juga Dan ancaman dunia Apalagi ya Dia dengan gampangnya Bisa menyebabkan Teror Bayangin aja gitu kan Ada orang yang Bau-bau nuklir nih kan Di tengah jalan Sambil Mainin korek Pasti ya semua orang Bakal ngejauh Atau ya nyoba Buat ngebunuh itu orang Ya kira-kira Begitulah tanggapan Iris Soal Seido Jadi ya menurut gue Masuk akal aja gitu kan Iris menganggap Seido Sebagai penjahat Dan ya keke Kalau Seido Garden Itu ancaman Teror yang diberikan Seido Garden Atau Seido aja Itu lebih berasa Ketimbang teror Yang diberikan Sama Sekte Diabolos Terus Tadi kan gue bilang Fightnya itu keren Keren banget lah Sampai ya gue gak bisa Berkata-kata lagi gitu Cuma ya Back soundnya nih ya Back soundnya itu kurang pas Jujur aja Buat adegan fight Yang menegangkan kayak gitu Back sound yang dikasih itu Kayak Kurang pas gitu loh Di kuping gue Seandainya Back sound yang dikasih itu Kayak modelan Back soundnya Tensura Pas lagi fight Terus Overlord Pas lagi fight Pasti ya bakal lebih berasa lah Darknya dan Suasana tegangnya gitu Walaupun ya Back sound yang dikasih Di ending episode 20 Itu bener-bener Posisi ending ya Pas si siapa Jet mainin piano Ya itu berasa banget Darknya Ya siapa sih yang gak terpukau Sama lagu itu Itu Moonlight Sonata Cok Lagu legend di dunia musik Ciptaan Beethoven Siapa orang musik Yang gak tau itu lagu Gila kali Dan ya itu lagu Cocok banget gitu kan Buat Kage no Jetsurekusa Yang di episode 20 Emang apa ya Temanya udah mulai keliatan Di darknya gitu Cuma ya yang disayangkan adalah Back sound fightnya Yang kurang pas aja Di kuping gue Terus yang gue agak kesel ya Pas bagian cheat Iris sama Beatrix gelut Tapi kenapa Banyak yang gak sadar Sama apa yang terjadi Di sekitar mereka Terutama si Aneros nih Ini bagian yang paling gue keselin Gue tau gerakan cheat Beatrix dan Iris itu Terlalu cepat Sampai-sampai gak keliatan gitu Tapi masa iya gitu Hancurnya gedung Aneros gak sadar sama sekali Padahal gedung itu Persis ada di belakang Aneros Kan gak logik gitu loh Karena ya Seberapa cepat Pergerakan orang Kalau ada gedung yang hancur Pasti bakal sadar juga Gitu loh Ini Pada gak sadar Anjir itu kayak Hah? Hah? Gitu loh Gue ngeliat ya kayak What the fuck? Gitu loh Dan ya kalau Aneros sadar Pas gedungnya hancur Pasti ya bakal ada drama baru Yang ngebuat posisi karakter Aneros jadi Makin kuat Di dalam cerita Gak sekedar kayak karakter Sampingan aja Terus juga pengucapan cheat Yang IM gitu loh Yang hampir nyebut IM Atomic Cuma gak jadi Sumpah itu Gue geli banget Cow Gue Rasanya pengen ngumpet gitu Asli udah saking malunya Ini apa sih ya Sioh Masalahnya gitu ya Di episode 20 itu Lebay banget cow Lebih lebay dari Pas pertama kali Cheat pake IM Atomic Di episode 20 IMnya itu kayak Anjir gue pengen ngumpet Rasanya I-I malu banget Gue gitu loh Terus ada juga gitu kan Yang bikin gue kaget Pas kota Alexandria Masuk di episode 20 Anime Kage no Jitsiroikusa Dari novel Ataupun manganya Itu gak dikasih Liat sama sekali Kota Alexandria Itu kayak apa Dan ya baru Di dalam gamenya doang Dikasih liat Kota Alexandria Yang mana ya Di dalam story gamenya Yang masih masuk Kedalam cerita utama Dan dibuat langsung Sama autorenya sendiri Ya Kota Alexandria Emang begitu Kota yang merupakan Markas besar Dari Sero Garden Yang Terletak gak jauh Dari Apa Bagian Wilayah Kebangsawanan Kage no Keluarga Kage no Dan buat lu yang Gak main gamenya Dan gak pengen Main gitu ya Tapi lu pengen Tau cerita Dari gamenya Itu kayak apa Lu bisa Cek deskripsi Disitu ada link Dari Story game Kage no Jitsiroikusa Yang mana ya Storynya itu Masuk ke dalam Cerita utama Di novel Manga Dan animenya Dan kalau secara Keseluruhan Episode 20 Yang gue suka itu Satu hal Yaitu Posisi seri Jadi jelas banget Yang dimana Dia jadi Psikopat Dan stalkernya Macedo Yang udah dipastikan Kalau seri Adalah seorang Yan Dere Tapi ya Kalau secara Keseluruhan Soal anime Kage no Jitsiroikusa Ya Masih kurang lah Walaupun episode 20 Eh 19 20 Itu bagus banget Cuma ya 1 sampai 18 Menurut gue Kurang Dan awal-awalnya Itu jelek Jujur Jelek Gue bisa bilang jelek Karena gitu kan 3 episode pertama Gitu kan Itu harus bagus Dan keren Kenapa? Buat menarik Penonton Karena mayoritas orang Nonton 3 episode pertama Kalau bagus ya lanjut Kalau jelek ya Skip Dan gak usah munafik Lo bilang kayak Ih lu gak nonton Sampai habis Gini-gini-gini Ya itu bukan masalahnya Masalahnya First impression mereka Ketika nonton Kage no Jitsiroikusa Itu kayak apa ya Sama aja ketika Lu ngeliat orang Kayak Ih lu pandang fisik ya Ya emang pertama Yang kita liat fisik Emang kita Dukun Bisa ngeliat sifat Kan kaga gitu ya Yang jadi masalahnya First impressionnya dulu Kayak apa gitu loh Kalau first impressionnya bagus Pasti ya bakal banyak yang ngikut Dan kalau ke depannya bagus Ya bakal tetep lanjut terus Sampai habis Cuma Kalau first impressionnya aja udah jelek Ya orang jadi kayak Ah males gue nontonnya Ah males gue nontonnya Itulah seberapa pentingnya 3 episode pertama Dari sebuah anime Dan kage no Jitsiroikusa Tidak bisa mengambil 3 episode Bagian awal itu Gitu loh Karena ya kebanyakan anime sekarang 3 episode awal pasti dibuat Sebagus mungkin Kedepannya ya Ya ada yang kurang Ada yang oke gitu kan Tergantung Cuma ya 3 episode pertama Pasti dibuat sebagus Dan sekeran mungkin Cuma kage no Jitsiroikusa Itu beda 3 episode pertama Bener bener bertele Ya itu aja sih yang mau gue bacotin kali ini Dan ya kalau gue boleh nilai Episode 20 dari anime kage no Jitsiroikusa Episode 20 nya doang nih ya Bukan anime dari kage no Jitsiroikusa Kalau animenya gue bisa bilang ya 7 dari 10 lah Atau mungkin kurang gitu Sedangkan episode 20 nya Episode 20 nya doang Itu 9 dari 10 Kurangnya itu cuma 2 hal bagi gue gitu ya Walaupun ya Back soundnya kurang pas Cuma ya itu masih bisa gue kesampingkan lah Yang gue permasalahkan Bener bener gue permasalahkan Itu satu adalah Terrornya Cid Yang dimana ya kita gak dikasih lihat Pandangan orang-orang lain Atau ya selain Iris sama Batrix Memandang Cedo itu seperti apa Karena kan Pas disitu lagi teror gitu ya Kita harus dikasih lihat dong Pandangan Apa Orang lain tentang Cid itu Seperti apa Biar kita tau Seberapa besar teror yang diberikan Cedo Terus kedua Yaitu ya bagian aneros Yang gak ngelihat ke belakang Karena ya menurut gue Itu gak logik Gak masuk akal Itu ada gedung ancur Di belakang lo Tapi lo kagak ngelihat gitu loh Lo buta bagaimana Hah Ya itu aja sih Dua bagian yang menurut gue Agak bermasalah Sisanya mah ya It's no problem Buat gue Dan ya Kalau lo suka sama Apa Bacoton gue kali ini Lo bisa tingkat tombol like Kalau lo gak suka Lo juga boleh dislike Gue gak maksa lo kocok Gue tingkat tombol like Dan jangan lupa ngopi hari ini Sampai jumpa Di apa Bacoton berikutnya mungkin ya Dan bye 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 bye